Timnas Indonesia U16 kalah telak dari Malaysia di babak terakhir Grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023, Minggu, tanggal 9 Oktober 2022, di Stadion Pakansari Malam WIB. Garuda Asia tumbang dengan skor 1-5. Kekalahan tersebut membuat Timnas Indonesia U16 anti-klimaks di kualifikasi Piala Asia U17 2023 ini. Bagaimana tidak, dari awal Garuda Asia moncar sejak awal dan memimpin klasemen sementara sampai majday ketiga. Sayangnya pada pertandingan terakhir, Arhan KKDKK kalah menghadapi Malaysia dengan skor 5-1. 5 gol Malaysia dicetak Zainur Hakimi Zain, Anjas Mirza, Afik Danis, dan Arami Wafi yang hanya mampu dibalas Arhan KK. Malapetaka ini membuat anak Asu Bima Sakti harus turun ke runner-up. Artinya Timnas Indonesia U16 harus menunggu hasil dari tim lain untuk lolos dari kualifikasi Piala Asia U17 2023 via runner-up terbaik. Sedangkan Malaysia yang menang telak berhasil mengkudeta Garuda Asia dari puncak klasemen. Ini juga membuat anak Asu Osmera Omaro lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U17 2023.